Intro Setelah melakukan koordinasi dengan pemilik penangkaran buaya, Sefe Mitral Lestari Abadi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sorong, Senin sore memusnahkan ratusan bangkai buaya di penangkaran buaya di Jalan Bandara SP1 Kelurahan Samalu, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sedikitnya 282 bangkai buaya yang sudah mengeluarkan bau busuk menyengat tersebut, diangkan menggunakan gorebat dorong oleh dua pegawai BKSDA ke sebuah lubang yang telah disiapkan. Letusan buaya ini adalah korban pembantayan yang dilakukan oleh warga Distrik Aimas, yang marah karena seorang warganya bernama Sugito dikabarkan meninggal di matikan lalu, akibat digigit buaya saat masuk mencari rumput di dalam areal penangkaran. Sepuluh bangkai buaya tidak ikut dimusnahkan karena akan digunakan sebagai sampel dalam penyelidikan pihak kepolisian. Junis buaya yang dibantai warga ini adalah buaya muara dan buaya air tawar. Kedua buaya ini termasuk satwa yang dilindungi, namun khusus untuk wilayah Papua hewan ini diizinkan untuk diburu. Kedua jenis buaya ini boleh diperdagangkan atas izin sejumlah pihak termasuk BKSDA. Pihak BKSDA seorang menghimbau warga di sekitar penangkaran buaya untuk tidak beraktifitas di dalam atau di sekitar areal penangkaran, karena dikhawatirkan masih ada bayi buaya atau buaya besar lainnya yang kemungkinan masih bersembunyi di sekitar lokasi atau di dalam areal penangkaran. Selanjutnya penangkaran buaya ini dalam pengawasan ketat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sorong. Kemungkinan ya, kemungkinan kalau melihat data, data yang dilaporkan itu mungkin lebih dari situ, dari 292. Jadi kemungkinan ini makanya kita menghimbau kepada masyarakat jangan masuk dengan bebas di sini, karena kemungkinan ini di sini masih ada buaya yang mungkin masih ukuran kecil dan lain sebagainya, mungkin masih ada. Kalau dilihat dari laporan, lebih dari itu. Kalau itu 292, kemudian ada beberapa indikasi yang kemarin dibawa oleh masyarakat, keluar itu juga ada. Kita nggak bisa mengidentifikasi berapa jumlahnya, ya itu juga ada. Jadi kemungkinan masih ada di sini. Sementara itu, rencana pertemuan antara pihak pengelola penangkaran buaya dan warga SP1 Distrik Lomaluk Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong urung dilakukan, karena pihak perusahaan pimpinan CV Mitrales Kari Abadi belum dapat menghadiri pertemuan tersebut, karena masih berada di luar kota. Dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan menggabarkan. Terima kasih telah menonton!